Seorang anak baru saja menikmati keindahan di dalam kehidupannya Namun naas semuanya terasa singkat karena seseorang melakukan sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar Hai, saya Iqbal, selamat datang di JB Story Semua anak yang hidup di dunia ini adalah sebaik-baiknya karunia dari yang maha kuasa Setiap anak yang lahir ke dunia berhak untuk mendapatkan kasih sayang Di video ini kita akan diperlihatkan sebuah peristiwa sedih menyesakkan dada yang menimpa seorang gadis kecil Namun sebelum kita lanjut kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata Bukan film Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and scare cap Without any further ado langsung saja kita ke ceritanya And welcome to JB Story Spokane, Amerika Serikat Pada tanggal 13 Juli tahun 1950 Pasangan Elaine dan Carl Rogers melahirkan seorang anak perempuan bernama Candice Bocah ini akrab disapa dengan panggilan Candy dan ia merupakan anak tunggal yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya Suatu saat pernikahan Elaine dan Carl dikuncang permasalahan yang sangat pelik Mereka pun memutuskan untuk berpisah Meskipun begitu Candy bisa menjalani masa kecil yang bahagia karena diasuh oleh ibunya Elaine sang ibu merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Spokane Wanita itu pun selalu memastikan bahwa ia bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Candy Seiring berjalannya waktu, sang bocah menjadi sangat populer di lingkungan sekitarnya Para tetangga mengenal Candy sebagai anak yang ramah dan sangat menyenangkan Bocah itu memang sering tertawa mau bermain dengan siapa saja dan suka berbagi makanan ringan pada teman sebayanya Pada tahun 1959, Candy yang baru saja berusia 9 tahun sedang menekuni kegiatan belajar di sekolahnya Ia merupakan siswi kelas 4 di sekolah dasar Holmes Seperti kebanyakan gadis cilik lainnya, Candy tergabung ke dalam organisasi yang bernama Campfire Girls Organisasi ini semacam pramuka tapi anggotanya hanya terdiri dari murid-murid perempuan Di dalam organisasi tersebut, anak-anak ditempa agar menjadi pribadi yang mandiri dan selalu terkoneksi dengan alam Candy pun aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Campfire Girls Ia mengikuti kegiatan berkemah, mendaki bukit dan berkenalan dengan masyarakat adat Candy sangat menikmati setiap momen yang ia lalui bersama teman organisasi dan guru pembinanya Anak itu pun terlihat cerdas, cekatan dan sangat antusias di dalam kelompoknya Rekan kerja elain sang ibu sampai merasa takjub dengan kecerdasan Candy Mereka pun beranggapan bahwa bocah tersebut akan memiliki masa depan yang cerah Pada suatu sore di tanggal 6 Maret 1959 Candy baru saja pulang dari sekolah Ia pun tiba di rumah tepat waktu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak Saat itu adalah hari Jumat yang merupakan hari favorit Candy Ia sangat bersemangat karena merasa mempunyai lebih banyak waktu luang untuk bermain dengan teman-temannya Tetapi Candy teringat dengan tugas yang diberikan oleh guru pembina di organisasi yang ia ikuti Kala itu Camp Fire Girls sedang berupaya mengumpulkan dana untuk kegiatan rekreasi di waktu yang akan datang Sehingga para anggotanya termasuk Candy diminta untuk menjual coklat dan permen min Bocah itu pun mempunyai 7 kotak berisi coklat dan permen min yang siap untuk dijual Ia berencana menjual semua kotak dengan cara mendatangi tetangga dari rumah ke rumah Candy lalu bertanya kepada sang ibu apakah ia boleh melakukan hal tersebut Elaine pun memperbolehkan putrinya berkeliling ke rumah-rumah tetangga Namun dengan syarat Candy harus pulang sebelum matahari terbenam Ini adalah aturan yang baru saja dibuat Elaine dan sang putri harus mematuhinya Sebelumnya sang ibu hanya mengizinkan Candy bermain di luar rumah saat siang hari Tapi kali ini Elaine membuat aturan yang berbeda karena ia sangat memahami nilai yang diajarkan oleh Camp Fire Girls Meskipun begitu sang ibu sempat merasa was-was dan sangat mengkhawatirkan Candy yang bisa saja bertemu dengan orang asing Di sisi lain sang anak telah berdiskusi dan mengatur siasat dengan teman-temannya melalui telepon kabel Mereka pun memutuskan untuk memilih jalan yang berbeda-beda agar jualannya tidak tumpang tindih Sebelum pergi berjualan Candy memakan cemilannya berupa oatmeal cookies buatan sang ibu Ia juga sempat bermain-main sebentar dengan anjing kesayangannya yang bernama Bravely Kemudian tepat pada jam 4 sore Candy keluar rumah sambil membawa tujuh kotak coklat dan permen Ia pun bertemu dengan beberapa gadis lainnya yang sudah menunggu di depan rumah Mereka lalu berpencar sesuai dengan rencana awal Gadis-gadis tersebut mulai menjual coklat dan permen dari pintu ke pintu Orang-orang pun selalu membukakan pintu dan membeli dagangan mereka dengan senang hati Sebenarnya para tetangga sudah terbiasa melihat pemandangan gadis-gadis yang berjualan Karena organisasi Camp Fire Girl selalu melakukan hal yang sama di setiap tahunnya Waktu berlalu dengan begitu cepat Kini matahari sudah terbenam Elain sang ibu sedang menunggu putrinya di teras rumah Wanita itu pun merasa sangat cemas karena sang putri tak kunjung pulang Di dalam benaknya, Elain meyakini bahwa Candy akan mematuhi aturannya Karena bocah itu bukan termasuk anak yang suka membangkang Kala itu jam dinding menunjukkan pukul 5.30 sore Dan para gadis lainnya sudah kembali ke rumah masing-masing Tapi tidak dengan Candy Gadis ini belum terlihat menampakkan diri Sementara itu, Elain mulai kebingungan karena langit Spokane sudah berubah menjadi sangat gelap di jam tersebut Sang ibu pun merasa bahwa kondisi ini sangat berbeda dari kebiasaan Candy Ia sangat yakin bahwa putrinya tidak menyukai malam hari yang gelap Elain pun melewati menit ke menit dan baginya terasa seperti berjam-jam lamanya Waktu berlalu, jam dinding menunjukkan pukul 6 sore Dan kekhawatiran Elain pun memunca Ia lalu mulai yakin ada sesuatu yang tidak beres setelah menimpa Candy Wanita itu lalu menghubungi kakek Candy yang bernama Stanley Newton Elain menceritakan situasinya kepada pria lansia tersebut Ia juga mendatangi rumah tetangga terdekat dan mengatakan bahwa anaknya telah menghilang Setengah jam kemudian, Stanley sang kakek mengumpulkan beberapa orang dan mulai mencari-cari keberadaan sucunya Mereka pun bertanya ke para tetangga yang mungkin saja mengingat kemana arah perginya Candy Beberapa orang lalu mengatakan bahwa mereka melihat sang bocah berjalan santai sambil membawa kotak berisi permen Akan tetapi mereka tidak mengetahui di mana Candy berada dan apa alasan sang bocah tidak kembali ke rumah Kemudian pada jam 7 malam, sang kakek dan teman-temannya mulai mencari ke dekat jalan raya Mereka pun hampir tertabrak mobil yang melaju kencang karena berjalan bergerombol Beruntungnya, Stanley dan kawan-kawannya bisa kembali fokus dalam melakukan pencarian Jalanan di kota Spokin mempunyai lampu penerangan yang sangat redup sehingga menyusahkan pencarian Teman-teman Stanley pun berharap mereka bisa menemukan Candy sebelum malam semakin larut Tak lama berselang, mereka akhirnya membuat laporan ke kantor polisi Petugas kepolisian pun segera bergabung ke dalam kelompok Stanley untuk melakukan pencarian bersama-sama Lalu tepat pada pukul 9 malam, mereka menemukan beberapa kotak coklat dan permen yang tercecar di seberang jalan Mereka pun meyakini bahwa kotak-kotak tersebut adalah kepunyaan Candy Di malam itu ada 6 kotak yang ditemukan Hal ini menandakan bahwa sang bocah baru berhasil menjual satu kotak saja Pada akhirnya pencarian yang dilakukan oleh Stanley dan kawan-kawannya beserta anggota polisi menjadi sia-sia Mereka tidak berhasil menemukan keberadaan Candy Mengetahui hal ini, airline sang ibu tidak bisa memejamkan mata di sepanjang malam Perkiraan negatif selalu berkecambuk di dalam pikirannya Ia pun merasa bahwa putrinya sedang tidak baik-baik saja Diam-diam, wanita itu menangis dan berdoa agar Candy dapat pulang ke rumah dengan selamat Keesokan harinya, semua orang di kota Spokin sudah mendengar kabar menghilangnya Candy Orang-orang pun berniat baik dan mereka mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar untuk memulai pencarian Sedangkan di sisi lain pihak kepolisian menerjunkan pasukan berkuda beserta petugas dengan mobil patroli Mereka juga mengerahkan helikopter untuk melakukan pencarian melalui udara Lalu terdapat pula pasukan katak yang menyelam ke sungai dan danau di Spokin Sementara itu, warga kota dan para relawan memasuki hutan dan meneriakan nama Candy di sepanjang perjalanan Tentara Angkatan Udara juga membantu pencarian dengan helikopter milik mereka Pesawat kecil tersebut ditumpangi oleh empat personil terlatih dan satu orang pilot Mereka lalu terbang rendah di atas sungai-sungai yang ada di kota tersebut Tak disangka-sangka kejadian naas menimpa para penumpang helikopter Saat itu, sang pilot tidak sengaja menabrak kawat listrik bertegangan tinggi yang ada di hadapannya Kemudian helikopter itu menukik ke bawah karena lepas kendali dan terjatuh ke dalam sungai Dalam tragedi kecelakaan tersebut, tiga personel tentara kehilangan nyawanya Mereka adalah pilot Merlis D. Ray, Sersan William A. McDaniel dan Letnan Kenneth G. Vautek Semua orang yang ikut serta ke dalam pencarian Candy merasa sangat sedih dengan adanya peristiwa tragis tersebut Namun, kejadian ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk melanjutkan pencarian Pencarian Mereka pun tetap bertekad dan meningkatkan upaya agar Candy segera ditemukan Orang-orang juga tidak menginginkan kepergian tiga personel yang telah berkorban menjadi sia-sia Pencarian pun sudah berlangsung selama berhari-hari lamanya, tapi Candy tak kunjung ditemukan Kini, Elaine sang ibu menjadi semakin terpuruk hingga ia tak pernah menyentuh makanannya sedikit pun Menghilangnya Candy sudah mulai menghancurkan si kissnya hingga ia menjadi agak sedikit gila Beban hidup yang dirasakan oleh Elaine sangatlah besar untuk ditanggung seorang diri Dan karena Candy adalah anak satu-satunya, sang ibu sangat berharap adanya masa depan yang lebih bahagia bersama sang putri Tanggal 22 Maret 1956, pencarian Candy sudah berlangsung selama 16 hari lamanya Sore itu, dua penebang yang bernama Howard Lawrence dan Richard Bergen sedang mencari kayu bakar di kawasan hutan Area tersebut berjarak 7 mil atau 11 kilometer dari rumah Candy Howard dan Richard menuju ke tempat terbuka di dalam hutan Mereka lalu melihat sepasang sepatu berukuran kecil Sepatu tersebut berbahan kulit tebal dan berwarna biru tua Mereka pun lalu bertanya-tanya bagaimana caranya sepasang sepatu itu bisa sampai di tengah hutan seperti ini Howard dan Richard lalu melihat-lihat ke sekeliling dan menunggu beberapa saat Mereka ingin mengetahui apakah ada seseorang yang datang untuk mengambil sepatu tersebut Namun karena tak ada orang yang datang, keduanya pun mengambil sepatu itu dan kembali ke markas Sesampainya di sana, Howard dan Richard menceritakan penemuan mereka kepada banyak orang Berita tentang penemuan sepatu biru tersebut kemudian menyebar ke seluruh warga Selanjutnya sepasang sepatu itu diserahkan kepada pihak kepolisian Seorang petugas lalu menghubungi Stanley sang kakek untuk mengidentifikasi sepatu tersebut Polisi berkata Pak Stanley, kemungkinan saja sepasang sepatu ini milik cucumu Mendapat kabar ini, Stanley pun segera meluncur ke kantor polisi untuk melihat sepatu itu Ia lalu mengatakan bahwa sepatu tersebut sepertinya memang mirip dengan sepatu yang sering dipakai candy Setelah mendengar perkataan Stanley Kepala kepolisian memerintahkan pencarian di kawasan hutan tempat ditemukannya sepatu tersebut Keesokan harinya tim pencarian dan para relawan menuju ke titik lokasi sesuai arahan polisi Di sana mereka melakukan pencarian hingga berjam-jam lamanya Namun sayangnya candy tetap saja tidak bisa ditemukan Beberapa saat kemudian, seorang petugas polisi menemukan tumpukan ranting kayu dan daun pinus yang sangat mencurigakan Ia lalu mendekati tumpukan itu dan mulai menyingkirkan ranting dan daun pinus yang ada Sang polisi pun sangat terkejut ketika melihat sebuah kaki kecil yang mencuat keluar Petugas itu pun dengan cekatan membuang tumpukan daun pinus yang masih banyak Dan muncullah penampakan utuh yang sangat mencengangkan Sang polisi melihat tubuh seorang bocah yang sudah *** Di dalam benaknya, ia meyakini bahwa bocah itu adalah candy Pakaian sang bocah tampak *** di sana sini dan kakinya terikat helayan kain *** jika terlilit oleh robekan kain dari bajunya sendiri Polisi itu lalu memberitahu semua orang dan sang bocah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi Orang tua candy pun segera dihubungi dan diberitahu tentang penemuan pihak kepolisian Elaine dan Stanley bergegas ke rumah sakit untuk melihat temuan tersebut Di sana mereka melihat sosok candy yang dicari-cari selama ini Elaine pun langsung jatuh ke belakang dan kehilangan kesadarannya Wanita itu lalu menjerit-jerit tak karuan ketika tersadar dari pingsannya Petugas medis bahkan harus *** obat bius ke tubuh Elaine Kerabat-kerabat lain dari sang korban termasuk sepupunya yang masih berusia 13 tahun Di sisi lain ribuan orang di kota Spokane sangat terguncang dengan kabar kepergian candy untuk selama-lamanya Mereka pun mulai ketakutan dan mencemaskan keamanan anak-anak mereka Di rumah sakit, petugas medis menyampaikan bahwa candy telah di *** diperkaos dan di *** sampai kehabisan nafas Kemudian *** sengaja dibuang, disembunyikan dan ditinggalkan di dalam hutan hingga mem***k Namun, anehnya tubuh sang bocah memiliki noda berwarna ungu yang berbau seperti permen karet rasa buah anggur Petugas medis pun memperkirakan bahwa candy mungkin saja sedang mengunyah permen karet saat kejadian buruk menimpanya Polisi pun segera melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapakah pelakunya Mereka lalu mulai mencurigai beberapa orang pria yang dikenal sebagai pelaku kriminal Seorang pria bernama Hugh Byron Morse menjadi salah satu orang yang paling dicurigai oleh polisi Pria itu merupakan pelaku penghilangan nyawa berantai dan sudah pernah dipenjara selama belasan tahun Sang pria juga dikenal mempunyai kebiasaan mengunyah permen karet rasa buah anggur Polisi pun menerka-nerka bahwa bau permen karet di tubuh candy berasal dari pelakunya Akan tetapi, Hugh Byron menyangkal keterlibatannya di dalam kasus candy Pria itu pun lalu menjalani tes poligraf dan hasilnya menunjukkan bahwa ia telah berkata jujur Pada akhirnya, Hugh Byron dikesampingkan sebagai suspek atau orang yang dicurigai karena polisi tidak mempunyai bukti apapun Polisi kemudian mencurigai seorang pria berusia 50 tahun yang bernama Alfred Grave Pria ini dikenal sebagai pelaku pendofilia dan sempat melakukan c*** pada perempuan Akan tetapi, lagi-lagi sang pria tidak terbukti bersalah dan polisi pun mulai kelabakan Di momen ini, pihak berwenang juga telah menerima berbagai macam laporan dari para warga terkait kemungkinan si pelaku Namun, semua laporan yang ada tidak pernah terbukti kebenarannya Sementara itu, pihak keluarga korban menggelar upacara pemakaman untuk candy yang digelar secara tertutup Elaine dan Stanley pun berharap agar si pelaku segera ditemukan dan mendapatkan balasan yang setimpal Pada bulan Juni tahun 1963, empat tahun setelah kepergian candy Carl, sang ayah melakukan tindakan bundir Sebelumnya, pria itu memang terlambat mengetahui kabar putrinya yang menghilang karena tinggal di tempat lain Kemudian, setelah mengetahui candy tiada, Carl menjadi putus asa dan mengalami gangguan jiwa Pria itu pun mengembuskan nafas terakhirnya di sebuah hotel di daerah wala-wala Tahun demi tahun pun berlalu Kejadian tragis yang menimpa candy tak bisa hilang dari ingatan masyarakat Pihak kepolisian Spoken juga mewariskan kasus ini kepada petugas lainnya dari generasi ke generasi Setelah mengalami pergantian pimpinan selama beberapa kali Pihak kepolisian masih merasa kesulitan saat mencoba menangani kasus candy Hingga suatu ketika, di tahun 2001 Seorang detektif bernama Jack Stormont tertarik untuk melakukan penyelidikan ulang Saat itu, teknologi DNA forensik mengalami perkembangan yang cukup signifikan Beruntungnya, sejak pertama kali ditemukan Pakaian candy telah disimpan dengan sangat hati-hati oleh petugas kepolisian Pakaian tersebut dimasukkan ke dalam sebuah toples kaca yang ditutup rapat Dari tahun ke tahun, petugas polisi juga meletakkan zat pengawet dan menggantinya secara rutin Pakaian itu lalu segera diserahkan kepada petugas laboratorium untuk diperiksa Ahli forensik pun mulai bekerja dan mencari tahu keberadaan DNA yang menempel di baju tersebut Tak lama kemudian, para ahli berhasil menemukan gumpalan air mani Yang sudah menjadi semen di permukaan celana dalam milik candy Mereka pun dapat menggunakan semen tersebut untuk mengembangkan profil DNA Setelah itu, profil DNA tersebut di-upload ke dalam database kodis atau Combined DNA Index System Para peneliti bermaksud mencocokkan profil DNA tersebut dengan DNA milik para pelaku kriminal yang telah terdokumentasi Namun, sayang beribu sayang, para ahli tidak menemukan adanya kecocokan Kemudian, pada tahun 2002, detektif berupaya membandingkan profil DNA yang ada dengan DNA milik Huge Dayan Polisi pun segera merasa kecewa karena hasilnya sangat tidak cocok Mereka juga mencoba mencocokkan profil DNA tersebut dengan DNA milik Alfred Dan lagi-lagi, hasilnya tidak cocok Empat tahun kemudian, tepatnya pada 2006, Elaine Ibu Candy kehilangan nyawa secara perlahan-lahan di rumahnya sendiri Saat itu, sang wanita sudah berusia 82 tahun dan selama ini telah mengalami patah hati yang berkepanjangan karena kehilangan Candy Sebelas tahun kemudian, tepatnya pada 2017, metode forensik genealogy menjadi terobosan baru dalam penyelidikan polisi Metode tersebut terbukti dapat menyelesaikan beberapa kasus dingin di Amerika Serikat Dan dengan adanya metode yang sedang naik daun di antara kepolisian di beberapa negara bagian Detektif memutuskan menggunakan forensik genealogy untuk mengungkap kasus Candy Seorang ahli bernama Brittany Wright segera ditugaskan untuk mengaplikasikan metode tersebut Sang ahli lalu mengambil sampel DNA dari pakaian Candy yang disimpan di lemari pendingin di laboratorium sejak tahun 2001 Ia kemudian menganalisis ulang sampel tersebut dan dicocokkan kembali dengan profil DNA yang sempat dikembangkan oleh peneliti sebelumnya Brittany lalu melakukan analisis diagnostik untuk menentukan apakah sampel tersebut bisa digunakan ke dalam metode genetik genealogy Sang ahli lalu menyadari sesuatu bahwa hal yang dilakukannya akan berakhir sia-sia Ternyata sampel DNA di pakaian Candy dalam keadaan sudah terlalu terdegradasi sehingga tidak bisa diteliti lagi Melihat kenyataan ini detektif pun merasa sangat putus asa setelah mendengar kabar ini dari Brittany Di momen tersebut keluarga besar dan kerabat Candy juga sudah mulai putus asa Mereka pun tidak berharap banyak jika polisi bisa mengungkap kebenarannya Satu tahun kemudian para petugas polisi menemukan laboratorium yang mampu Meneliti DNA yang telah terdegradasi Laboratorium tersebut bernama OTRAM dan berlokasi di Texas, Amerika Serikat Brittany kemudian menyerahkan sampel DNA ke pihak OTRAM untuk dilakukan pengujian kembali Enam bulan berselang, pihak laboratorium mengumumkan bahwa mereka berhasil menemukan kecocokan profil DNA yang dibuat Brittany Dengan DNA milik tiga bersaudara yang bisa dicurigai Tiga bersaudara tersebut adalah John Hoff, Andrew Hoff, dan Terry Hoff Namun sayangnya ketiga orang tersebut telah lama kehilangan nyawa mereka Para peneliti kemudian menemukan putri kandung John Hoff yakni seorang wanita lansia bernama Katie Mereka lalu menghubungi wanita itu dan menginformasikan tentang penelitian yang sedang berjalan Ternyata Katie mengetahui kabar kepergian Candy di tahun 1959 Ia pun bersedia menyerahkan sampel DNA-nya kepada para detektif Kemudian peneliti di laboratorium menemukan fakta yang sangat mengejutkan DNA Katie sangat cocok dengan profil DNA si pelaku yang belum ditemukan Para ahli juga mengatakan bahwa DNA wanita ini 2,9 juta kali punya kemungkinan yang lebih besar Untuk mirip dengan profil DNA si tersangka Polisi pun meyakini bahwa John Hoff adalah pelakunya Petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui latar belakang pria tersebut Ternyata John Hoff lahir dan tumbuh besar di Spokane Dan tinggal sekitar 1 km saja dari rumah Candy Pria itu juga mempunyai masa lalu yang kelam Pada tahun 1956 saat usianya menginjak 17 tahun Ia sempat mendaftarkan diri menjadi anggota tentara Kemudian pada tahun 1961 John Hoff ditangkap polisi karena m**** seorang wanita Menurut catatan kepolisian Pria itu melepas pakaian sang wanita dan berusaha m**** korbannya dengan merobek pakaian tersebut Wanita yang menjadi korban berteriak sekuatan naga dan berhasil selamat dari cengkeraman John Hoff Karena perbuatannya tersebut pria itu pun dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan Dan setelah bebas John Hoff dipecat dari militer dan bekerja sebagai penjual asongan Ia juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pencari kayu bakar Kemudian saat usianya menginjak 31 tahun John Hoff memutuskan untuk melakukan tindakan bundir Pada saat itu, Katie sang putri masih berusia 9 tahun Atas bukti-bukti inilah pada tahun 2021 Pihak kepolisian di kota Spokane memutuskan membongkar makam John Hoff untuk mengambil DNA-nya Sample tersebut kemudian dicocokkan dengan profil DNA si pelaku dan hasilnya sangatlah cocok Dari sini dapat membuktikan bahwa John Hoff adalah seseorang yang telah merenggut nyawa Candy di tahun 1959 Polisi lalu menghubungi kerabat mendiang Candy yang masih hidup Mereka pun menemukan Joanna yang merupakan sepupu Candy Wanita ini sudah berusia 77 tahun dan masih mengingat mendiang Candy dengan sangat jelas Bagi Joanna, penemuan polisi bukanlah penutupan Tetapi setidaknya ia merasa puas karena diberi kesempatan untuk hidup dan bisa mengetahui pelakunya Joanna mengungkapkan bahwa setidaknya si pelaku pernah disebutkan namanya meski ia sudah berada di alam bakar Wanita lansia itu pun merasa sedih sebab orang tuanya dan orang tua Candy tidak sempat mengetahui pelakunya Kini informasi dari polisi terasa berat baginya mengingat kasus ini baru terungkap kebenarannya setelah 62 tahun lamanya Di sisi lain, Katie putri kandung si pelaku mengungkapkan bahwa fakta tentang sang ayah telah mengguncang jiwanya sampai ketulang Sebelumnya ia mengira bahwa sang ayah adalah orang yang baik dan John Hoff diketahui menghilangkan nyawanya karena alasan depresi Tapi kini Katie menyadari tentang mendiang sang ayah yang merupakan sosok yang sangat-sangat jahat Ia pun berkata, aku pikir dulu dia adalah orang yang baik tapi kurasa tidak demikian Ternyata dia sangat jahat Katie juga menyesal karena orang-orang sempat mengira ayahnya adalah pria yang terhormat karena pernah kerja di militer Katie lalu meminta maaf kepada publik atas kesalahan dan dosa-dosa ayahnya Ia pun berkata, saya harap hal ini bisa memberikan kedamaian bagi mendiang Katie Meskipun ayah saya tidak pernah mendapatkan hukuman selama hidup Ini bukanlah keadilan yang sebenarnya karena ayah saya tetap bebas Tapi setidaknya saat ini namanya tertulis sebagai penjahat Saya pun turut berbahagia karena kasus Katie sudah selesai Terima kasih telah menonton! Dari kasus ini kita bisa belajar Kehidupan yang penuh dengan cinta dan canda tawa bisa menjadi sebuah hadiah yang tak ternilai untuk anak-anak Oleh sebab itu tak bosan-bosannya kami mengingatkan Tetaplah waspada, tetap berjuang, tetap semangat, sayangi keluarga dan jangan lupa skill cap Saya Iqba, sampai jumpa di video berikutnya Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!